Definisinya silaturrahim itu apa Ustadz? Dan yang benar itu apakah silaturrahim atau silaturrahmi? Karena makna yang sering kita dapatkan, kata-kata yang sering kita dengar, sebagian orang menyebut silaturrahmi, sebagian orang menyebut silaturrahim. Yang benar itu yang mana? Kira-kira yang mana apa? Silaturrahmi A atau B? Silaturrahim B atau C? Mana saya tahu Ustadz yang benar yang mana? Yang menjawab A? Tolong angkat tangan. Silaturrahmi yang menjawab yang pertama? Tidak ada. Masya Allah. Yang menjawab B? Angkat tangan. Masya Allah. Yang menjawab C? Yang menjawab C semoga segera dirupiah nanti. Tidak bersama. Yang benar itu silaturrahmi atau silaturrahim? Contohnya kita harus benarkan dulu bagaimana titik tolak kita ketika membicarakan dua kata-kata ini. Kalau kita berbicara karena kita membahas kitab, berarti kita membahas hadis Rasulullah dan membahas ayat-ayat Allah. Berarti yang kita bicarakan yaitu sejarah syariat. Maka kita memakai bahasa Arab dulu. Kalau kemudian memakai bahasa Arab, maka sesungguhnya yang benar itu adalah silaturrahim. Diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu sebagaimana kalau kita paham wanita itu memiliki rahim. Di dalam perutnya yang menjadi tempat janin untuk tumbuh sebelum dilahirkan. Itu rahim. Berarti kalau artinya silaturrahim, maka sesungguhnya menyambung tali silaturrahmi, menyambung tali persaudaraan yang memiliki kekerabatan dan memiliki nasab dengan kita. Memiliki kekerabatan, memiliki keterikatan dengan darah-darah kita. Baik yang memiliki, baik yang menjadi ahli waris ataupun yang tidak menjadi ahli waris tetapi memiliki kekerabatan. Maka itulah yang disebut dengan silaturrahim. Diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu adalah tempat kasih sayang diambil dari pecahan kata yang sama dengan salah satu sifatnya Allah. Ketika Allah mensifati dirinya dengan kata ar-rahman. Kalau kita bicara bahwasannya secara syariat ternyata makna yang benar itu silaturrahim. Artinya yang dinamakan silaturrahim itu menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita. Memiliki ikatan nasab dengan kita. Baik dia itu ahli waris ataupun dia tidak ahli waris tapi memiliki kekerabatan yang dekat dengan kita. Maka itu makna yang benar. Ada pun kalau titik tolaknya dari bahasa Indonesia ketika merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia. Maka makna yang benar itu bukan silaturrahim tapi silaturrahmi. Dan saya baru membuka ternyata silaturrahmi itu ketika membuka di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Artinya persahabatan itu disebut dengan silaturrahmi. Kalau antum berkunjung kepada paman antum itu silaturrahim. Kalau saya berkunjung kepada bibik saya itu silaturrahim. Dia mahrum saya. Kalau saya berkunjung kepada sepupu saya walaupun tidak mahrum tapi memiliki kekerabatan. Maka itu pun disebut dengan silaturrahim. Karena memiliki kekerabatan. Ada ikatan darah antara saya dengan dia. Ada ikatan nasab saya dengan dia. Maka itu dinamakan silaturrahim. Tapi kalau saya pergi ke teman SMP saya lalu kemudian saya mengunjunginya. Lalu kemudian saya berkata saya silaturrahim kepada antum ya. Maka secara makna penyebutan ini tidak terlalu benar. Tetapi yang benar apa? Saya silaturrahmi kepada kamu untuk menjalin persahabatan supaya persahabatan kita lebih kuat dan lebih kuat. Itu namanya silaturrahmi. Makanya kalau kemudian kita ngomong punya anak perempuan. Kita lihat ada seorang ikhwan yang baik, solih. Kemudian kita datangi. Mau tidak nikah dengan anak saya? Supaya nanti kita bisa saling silaturrahim. Itu benar. Karena apa? Dengan pernikahan menjadikan hubungan kekerabatan itu bertemu dalam darah dan nasab. Dan salah satunya dengan pernikahan pula. Maka itu yang disebut dengan silaturrahim. Tapi antum tidak usah nanti membesarkan ini. Ini hanya untuk kita ketahui saja. Tidak usah nanti ketika tiba-tiba ada saudara antum, teman antum. Belum tahu. Lalu kemudian dia mengatakan sama antum. Saya mau datang ke rumah antum ya. Mau silaturrahim. Antum tidak usah dibalas. Mengatakan. Antum ini fatal mengatakan silaturrahim. Tidak usah. Ini bahaya dalam masalah iman. Tidak usah. Dia belum paham. Dia belum mengerti. Cuma dijelaskan saja. Dia belum mengatakan silaturrahim. 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 Terima kasih.